Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemisah yang beriman yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Pada video kali ini akan saya sampaikan berkenaan dengan profil saya Sebagai tenaga pengajar atau sebagai guru di SMP Negeri 1 Winong Nama lengkap saya yaitu Abdullah Ahid SPDI MPDI Kemudian nama panggilan yaitu Pak Ahid Kalau kalian menyapa atau bertemu dengan saya silahkan bisa dipanggil dengan panggilan Pak Ahid Selanjutnya nomor Induk Pegawai yaitu 1985 1985-107-2019-02-1002 Kemudian pada tahun ini saya diberi tugas sebagai guru mata pelajaran PAI dan BP PAI itu adalah kepanjangannya pendidikan agama Islam dan BP BP itu sendiri kepanjangannya yaitu Budi Pekerti Serta diberikan tugas tambahan sebagai kakudut SMP Negeri 1 Winong Kemudian alamat saya dimana ya Yaitu alamat saya ada di Desa Tawangrejo RT4 RW3 Kecamatan Winong Kabupaten PADI Kalau kalian melewati bisa mampir ya Dengan senang hati akan saya terima akan saya jamu dengan kemampuan kami sekeluarga Selanjutnya ini adalah keluarga kecil saya Nama istri saya yaitu Nurul Hidayatin Kemudian anak baru satu namanya Ahmad Ashrafah Mirogibi Kemudian alamat saya ada di Desa Tawangrejo RT4 RW3 Kecamatan Winong Kabupaten PADI Kemudian moto saya Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain Selanjutnya ada tugas sebagai pertemuan yang pertama ini Yaitu subscribe kemudian lonceng dihidupkan Ya Karena apa? Karena nanti kita akan pembelajaran sebagai sumbernya dari Youtube Dengan channel Abdullah Ahri TV Maka silahkan nanti di subscribe kemudian lonceng dihidupkan seperti ini Atau pilihan semuanya ya Jadi nanti ketika sudah dipilih semuanya Nanti ada notifikasi atau pemberitahuan Jika nanti ada materi atau pembelajaran Atau tugas Baik tugas pengetahuan Atau keterampilan Maka bisa dilihat di channel Abdullah Ahri TV Kemudian untuk tugas yang berikutnya Yaitu Di kolom komentar Silahkan di bawah itu nanti Ditulis di kolom komentar Dengan menyebutkan apa saja Yang pertama adalah Nama lengkap Kemudian nama panggilan Kemudian asal sekolah Kemudian alamat Kemudian nama orang tua atau wali Dan yang terakhir adalah Hobi kalian apa? Silahkan nanti ditulis di kolom komentar di bawah ya Dan silahkan menggunakan huruf balok Demikian semoga bermanfaat Dan sekali lagi silahkan subscribe Kemudian lonceng dihidupkan Biar nanti kita bisa mengetahui Atau mendapatkan notifikasi Berkenaan dengan materi pembelajaran Yang ada di youtube ini Demikian Kurang lebihnya Mohon maaf Dan akhirnya kalam Di hidinan syurah Talmud mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh